Gavin udah tahun ke-3 ya, udah tahun ke-3 tanpa Gavin tapi ya 4 ya, tahun ke-4 ya. Tapi bedanya kalau kemarin kan boarding dia istilahnya ada orang tua di sana lah gitu ya. Maksudnya orang tua di boardingnya yang bangunin terus makan udah pasti ada. Karena kan semua pada disiapin. Nah kalau ini kan benar-benar sendiri gitu ya nengkos gitu kan. Jadi apapun ya masak-masak sendiri, kalau mau beli ya beli dari mana gitu, dari malem gitu. Jadi itu sih yang masih ini banget. Jadi kayak kemarin sebelum berangkat tadi aku udah beli dulu persediaan dia gitu kan. Kan dia naik kereta kan, naik kereta cepet gitu. Jadi dia udah kayak mama tuh bawa gemulanya. Tapi justru dengan jarang bertemu ini bikin menjelang lebarannya jadi kangen ketemu gitu. Karena kan biasanya ada mudiknya, ada liburannya yang ditunggu gitu ya. Jadi itu yang mungkin semangat kita untuk menjalanin apa namanya, Ramadannya menuju lebaran gitu. Kan semangat zaman orang tua kita dulu kalau lebaran pada mudik itu kan Hiporia yang luar biasa, feelingnya ya gitu. Nah maksudnya kita bisa mengembalikan perasaan itu juga gitu. Kalau semuanya kita terus ketemu melulu kadang-kadang kita gak kangen lah gitu. Tapi ini jadi bikin kangen gitu, ketemu sebentar pergi lagi ketemu sebentar gitu. Sambil latihan lah kita udah jadi orang tua nanti mereka nikah kan. Akan pisah juga di momen itu. Dan rana kita tahu rasanya ketika misalnya tiba-tiba nih dia bilang gini, Mie aku kayaknya bisa pulang nih ke Jakarta. Hah seriusnya? Wah aku pesenin apa? Udah gitu kayak. Nyiapin makanan, kita siapin makanan, kita agendain. Kita agendain mau jalan kemana, makan dimana, kita agendain gitu. Dia udah minta kita untuk, kalau dia kan mama targetnya pengen banget sekolah di luar. Tapi kitanya yang masih berangkat. Ketika dia mau ke sekolah di luar. Makanya gini, ada perasaan-perasaan ibadatnya gini. Kita udah jaga-jaga gitu ntar dia ketemu yang salah gitu misalnya gitu kan. Ya mana terima bapaknya kan gitu. Makanya berasa lah. Kalau dulu kita deketin, ya deketin Mimi lah ya. Aku nggak deketin orang lain kok gitu. Nggak ada kan nggak pernah deketin orang ya. Boleh kadang bapak-bapaknya tuh kan kadang-kadang agak lebih strength gitu. Emang gini, terperasaannya kayak gini ternyata ya. Boleh tahu gitu ya. Apalagi kan kalau cewek dia kan kayak, apa namanya, lebih vulnerable ya ibaratnya ya. Kalau cowok kan saya udah, ya kamu cowok harusnya jaga diri, harusnya main laki-laki segala macam. Kalau cewek kan gimana imamnya dia kan. Di rumah ada tokat baseball. Enggak maksudnya, maksudnya dia bilang gini. Ada yang deketin kamu orangnya bergajulan, balik dari sini palanya retak. Ternyata posesif. Momen ini akan, ya mau nggak mau akan lewat sih. Akan kita jalanin gitu. Maksudnya siap nggak siap. Dan harus siap, makanya kita nyiapin anak-anak biar siap gitu. Ya tapi memang, ya kondisinya selalu berbeda sih jaman kita sama jaman mereka gitu. Mudah-mudahan mereka survive lah, dapat sirkel yang bagus-bagus.